Halo semuanya, selamat datang di channel youtube aku, Rindik Lutkova Di video hari ini aku mau jelaskan suka dukanya menikah dengan bule guys Jadi menikah dengan bule itu pasti ada sukanya dan ada dukanya kayak gitu Dan ya, aku merasa kayak lagi curhat Ya pengen curhat aja gitu guys, kan ya You know lah ya, disini tuh gak ada temen kayak gitu Dan ya, langsung aja curhatnya Yang pertama, sukanya yaitu kita bisa melihat atau menyaksikan sesuatu yang baru Ketemu orang baru, ketemu pemandangan baru, tempat baru kayak gitu Jadi wawasan kita semakin luas kayak gitu dan ya, mengetahui lebih banyak hal baru kayak gitu guys Yang kedua, sukanya yaitu Gak ada sukanya sih ya Ya sukanya kita sama suami aja kayak gitu Kan kita juga gak bisa bareng sama temen kayak gitu Dan sekarang, oke deh, sekarang dukanya Sekarang dukanya Oke, duka yang pertama adalah satu kesepian guys Kenapa kita kesepian? Karena kita disini gak punya temen, gak ada yang diajak ngobrol kayak gitu Apalagi kalau suami kita kerja kayak gitu kan ya Jadi, agak boring lah ya Tapi kalau suami udah balik ya gak apa-apa guys Kita normal lagi, happy-happy lagi Tapi kebanyakan ya sendirian, boring, gak ada temen kayak gitu Apalagi aku tinggalnya gak bareng mertua kayak gitu Jadi ya, boring Dan yang kedua adalah kangen dengan masakan Indonesia Kangen dengan sambal, baksor, bujak Semua kangen Dan ya, ini tuh hal makanan itu adalah hal yang menurut aku tuh paling susah disesuaikan Karena kayak gitu guys Mungkin kalau kita gak punya temen atau gak punya ngobrol Mungkin kalau kita gak punya temen buat ngobrol Kita bisa chatting atau bisa telepon Tapi kalau masakan Apalagi Ukraina itu bener-bener gak ada Hampir gak ada Jarang banget masakan Asia guys Kayak toko Asia itu gak ada Bener-bener gak ada Dan Cabainya itu gak pedas guys Cabainya itu gak pedas Dan you know lah ya Orang Indonesia kalau makan gak pedas tuh rasanya kayak Kayak gak kenyang ya kan Gak kenyang, gak kenyang Duka yang ketiga adalah Kita harus jauh dengan saudara Ayah, ibu kita Adik-adik kita mungkin Dan ya pastinya kangen dengan kakek nenek kita Kayak gitu Jadi, ya jadi dukanya kayak gitu Jadi kita harus siap dengan mental Harus sabar kayak gitu Selain makanan Nah tapi Di lain hal-hal itu Mungkin kita bisa Mengetahui hal baru Atau nyoba masakan baru Kayak gitu Tapi masakan tetep panjang Gak pedas Kenapa? Kenapa? Kenapa lo mbok di Ukraine tuh gak pedas? Kenapa? Coba Dan di Ukraine gak ada bawang Merah Berambang guys Gak ada berambang guys Jadi aku setiap nyambel itu Selalu menggunakan bawang bombay Dan rasanya tuh of course beda jauh Ada satu lagi yang aku janji Aku mau beli adalah Royco Royco aku harus beli Karena masak tanpa Royco itu seperti Gak ada garam Gak ada rasa Oh my god Nah itu tadi guys Suka dukanya Menikah sama bule Bagi kalian yang pengen nikah sama bule Atau Punya cita-cita menikah sama orang asing Jadi harus siapkan mental Siap-siap Untuk Kangen dengan masakan Indonesia Siap-siap Kangen dengan saudara Dan Siap-siap boring Oke guys Terima kasih udah nonton video gak jelas aku ini Tapi intinya disini aku emang curhat Curhat guys Curhat Oh iya Satu lagi Dukanya menikah sama orang bule Itu dinyinyirin netizen guys Dan aku tuh juga penasaran dan heran Kenapa pandangan orang terhadap kita Yang menikah dengan bule Atau punya cowok bule itu pandangannya Gak bagus kayak gitu guys Mereka pikir kita cari bule itu hanya buat gaya-gayaan Buat pamer-pameran Atau buat suka-suka Gak baik kayak gitu Just for fun No guys Menurut aku Semua wanita yang menikah dengan bule itu Mereka mempunyai alasan tersendiri Wanita yang menikah dengan bule itu Adalah wanita yang kebanyakan Dihianati oleh cowok Indonesia Iya guys Itu adalah aku Aku bener-bener curhat disini guys Ya makanya Setelah menjak aku di Kecewain Dengan banyak sekali cowok Indonesia Dan akhirnya aku memilih bule guys Dan aku yakin Cewek-cewek Indonesia yang menikah dengan bule itu Mereka mempunyai alasan tersendiri guys Dan kita gak berhak menjustifikasi Atau ngejudge Cewek-cewek Indonesia yang menikah dengan bule itu Murahan atau Atau gak baik kayak gitu Jadi buat mbak-mbak Buat netizen-netizen Yang suka menjustifikasi Atau suka ngejudge Cewek-cewek yang pacaran sama bule Please Kita juga punya reason Kita juga punya hak untuk memilih Siapa pasangan dan calon kita Kayak gitu Hmm Ya please Oke guys Curhatnya sampai disini Dan ya aku curhat ini emang Ya pengen curhat aja Kayak gitu Dan ya Terima kasih udah nonton I will see you in my next video Bye-bye Bye-bye I will see you in my next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!